Intro Kecapi adalah buah yang memiliki cita rasa asam. Buah ini memang bukanlah buah favorit, karena tidak semua orang menyukai rasa asam. Biasanya, buah kecapi hanya dikonsumsi oleh ibu hamil saja. Di desa tinggir Nipasir kecamatan Lagu Boti, atau bahasa Mosir, terdapat pohon kecapi yang sedang berbuah banyak. Dalam bahasa Batak, kecapi disebut dengan nama sotul. Walau tidak populer di antara buah lainnya, sotul memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah sebagai obat sakit perut dan juga sebagai obat demam. Banyaknya kasihat sotul membuatku penasaran ingin membuat olahan dari sotul. Bersama dengan Bang Adi, aku pemanen sotul. Pohon ini cukuplah tinggi, sehingga aku harus menggunakan bambu sebagai alat bantu untuk menakai pohon ini. Beberapa buah dapat langsung dipetik, beberapa lainnya harus dikaitkan dulu dengan bambu. Kami dibantu Kak Linda untuk mengumpulkan sotul yang sudah kami petik dari atas pohon. Ternyata cukup banyak juga sotul yang sudah kami ambil. Sotul ini rencananya akan dibuat campuran bubur hari. Kulit luar sotul benar-benar keras hingga sulit untuk dikupas dengan tangan kosong. Aku masih ingat, dulu waktu kecil aku menggunakan pintu untuk mengupas sotul. Bagian yang dimakan dari buah sotul adalah daging buahnya. Rasanya sepatu dan juga asap. Sepintas, rasanya mirip dengan rasa manggamudan. Namun dengan tekstur buah yang sangat lembut. Buah ini nantinya akan kubawa pada Ibu Efrida untuk dijadikan olahan bubur hari. Bahan pembuatan bubur hari tidaklah terlalu sulit untuk dicari. Bahan hari antara lain timun, pisang, tepung beras, dan juga semangka. Ibu Efrida telah memarut ke timun untuk menimbulkan cita rasa pada bubur hari. Bagian yang dipakai untuk pembuatan bubur hari adalah air timunnya saja. Air timunnya segar dituangkan ke atas potongan pisang toba. Setelah kunyit halus, kunyit diberi sedikit air. Hasil saringan kunyit inilah yang digunakan untuk pewarna makanan kuning. Pisang yang sudah disiram dengan air timun ditumbuk hingga halus. Biasanya, bubur hari disajikan pada acara-acara adat seperti pesta pernikahan, rumah baru, dan upacara kehamilan. Daging buah sotul cukup sulit untuk dibisahkan dari bijinya. Karakter buahnya sangat menempel pada biji, mirip dengan buah rambutan. Apalagi dengan buahnya yang cenderung basah, sehingga licin saat dipegang. Karena itu, buah ini kupecah dulu menjadi dua dan bijinya kukeluarkan dari buah. Buah sotul ini ditumbuk terlebih dahulu agar mudah menyatu dengan adonan lainnya. Setelah lembut, buah siap untuk dicampurkan dengan adonan lainnya. Tidak semua hari menggunakan semangka sebagai campuran bahannya. Semangka digunakan untuk memberikan rasa segar dan aroma yang khas. Semangka disaring terlebih dahulu dan airnya digunakan sebagai campuran hari. Semua bahan yang telah ditumbuk siap untuk dimasak. Satu persatu bahan hari dimasukkan ke dalam kuali. Tidak lupa tepung dan juga gula. Semua bahan ini harus terus diaduk hingga mengental. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam agar adonan dapat lengket dengan sempurna. Bupur hari pun jadi. Dengan sedikit tambahan buah, bubur hari pun menjadi inovasi yang menarik. Desa Lumbandolok Hutahean adalah desa yang indah di sekitar Danau Toba. Di tanah batak ini, kerbau tidak hanya dijadikan untuk membajak sawah saja, tapi juga diperah susunya. Kali ini, aku membantu Bang Tumpal untuk memandikan kerbau-kerbau miliknya. Kerbau ini dimandikan di sungai dengan menggunakan rumput. Setidaknya sebelum diperah susunya, kerbau-kerbau ini dimandikan dulu agar lebih higienis. Melihat Bang Tumpal memandikan kerbau dengan menaikinya, aku pun penasaran ingin menaiki kerbau. Tak disangka, kerbau itu tidak mau kunaiki dan malah kabur. Karena terkejut, kerbau yang dimandikan Bang Tumpal pun ikut berlari dan membuatnya terjungkap. Untuk saja, tidak ada yang terluka. Kami kembali memandikan kerbau. Saatnya memulangkan kerbau ke kandang. Kerbau ini sudah siap untuk diperah susunya. Tapi sebelumnya, kerbau harus diikat dulu agar tidak kaku. Susu ini akan kuolah bersama dengan Ibu Febriani untuk ku jadikan kudapan. Bang, susu kerbau saya bawa ya Bang ya? Ya udah bawa saja. Kan itu kan kamu yang peras. Oh, iya. Makasih Bang ya. Aku menyerahkan susu kerbau pada Ibu Febriani. Mak, ini susu kerbonya, Mak. Ya, makasih ya, Dul. Apa yang bisa saya bantu lagi, Mak? Ambilkan papaya muda. Oh, iya, Mak. Nah, selanjutnya, aku bergegas untuk memetik papaya. Bagian yang kubutuhkan adalah getah papayanya. Karena itu, tidak perlu buah papaya yang matang. Yang penting, buah papaya yang memiliki getah. Kulit papaya kusayat hingga mengeluarkan getah. Getah ini berfungsi sebagai pengental susu kerbau. Sebelum diolah menjadi kue, susu kerbau harus dimasak terlebih dahulu untuk membunuh kuman. Getah papaya ditambahkan dan susu pun dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, susu didiamkan hingga dingin dan mengental. Susu yang sudah mengental inilah yang disebut keju batak. Memang teksturnya tidak sekeras keju pada umumnya. Tekstur keju batak ini cenderung lebih lembut, layaknya tahu mentah. Sementara itu, ibu Febriani membuat adonan kue limi-limi. Tampilan kue limi-limi mirip dengan dadar gulung. Kali ini, keju bataklah yang akan menjadi isian limi-limi. Bahan pembuatannya adalah tepung terigu dan air saja. Namun, agar lebih enak, air akan diganti dengan susu kerbau yang masih segar. Semua bahan diadon hingga tercampur rata dan adonan sedikit mengental. Agar lebih menarik, ditambahkan pewarna merah pada adonan. Keju batak pun sudah dingin dan padat. Saatnya memotong keju agar dapat dijadikan isian limi-limi. Bentuk potongan kusesuaikan dengan bentuk limi-limi, yaitu memanjang. Ternyata, susu kerbau memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan susu sapi, yaitu kolesterol pada susu kerbau lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi. Karena itu, susu kerbau sangat cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes. Kandungan B12 pada susu kerbau juga dapat mencegah penyakit jantung dan strok. Adonan sudah siap untuk dijadikan kulit limi-limi. Adonan dituangkan di atas wajan panas seperti ini. Ketika sudah matang, barulah diangkat. Nah, saatnya mencetak limi-limi. Keju batak dibalu dengan kulit limi-limi. Dengan begini, keju batak digunakan sebagai pengganti unti yang biasanya terdapat pada limi-limi. Warna-warna pastel pada kudapan terlihat menggiurkan. Rasa kue ini cenderung gurih. Rasa gurih pada keju batak dibalu dengan kulit yang lembut, membuat makanan ini seakan meleleh di mulut. Senang sekali rasanya dapat berinovasi dari susu kerbau yang kaya protein. Keju batak dia teksturnya lembut dia pasti dia. Semoga, dengan adanya inovasi ini, limi-limi semakin dikemari oleh anak-anak dan juga masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.